hai hai oke selamat siang ketemu lagi dengan Master studio entah siang atau sore ya atau malam mungkin dia nonton bisa saja malam atau hampir pagi nah kadang ada yang nontonnya itu habis subuh daripada nggak ngapain udah selesai terus anda sekedar nonton untuk game mat runner mud-mud runner mud-mud itu mud itu apa ya tanah BC runner itu yang lari-lari itu pelari disini ada beberapa ada main menu restart adjustment control setting resume kemudian exit kemudian main menu Yes di sini main menunya ada apa ya di sini ada single player challenge tutorial eh untuk layer control setting gini ini lokasinya ada di tengah hutan ini gamenya tentang mengangkut kayu ya dari satu titik ke titik yang lain dan ada juga untuk challenge challenge nya itu membuka eh garasi baru kemudian ada juga challenge nya itu eh ya macam-macam ada yang mengisi bahan bakar ada yang yang menolong kendaraan lain menemukan kendaraan lain dan lain sebagainya ya kita coba single player di sini ada beberapa ya ya pertama kemarin sudah selesai jangan lakukan tapi coba kita klik lagi start new game game ke show start new game biar nggak bingung ya untuk gamenya kayak apa penasaran mungkin gamenya seperti ini guys ya ini adalah gamenya untuk f1 ini untuk map ya map nah ini yang bagian ini adalah kendaraan-kendaraan yang masih terkunci yang harus di jemput oleh kendaraan yang ada di garasi pertama ini ini objektifnya ini deliver 8 load point to each kemudian ada lampar milnya nah dan disini wah ada mobil lagi dan ini ada lokios kemudian garasinya ada disini full station untuk mengisi ban bakar juga ada disini watch point watch point ini untuk melihat yang bagian hitam mapnya biar terbuka guys nah ini ada watch point watch point biar mapnya terbuka dan di game ini ada siang dan malam juga ya jadi ada perpindahan antara siang dan malam jadi kalau bisa berkendara itu jangan di malam hari gelap biasanya segitu ya Oke ini adalah kendaraan kita ada dua tekan V untuk merubah kendaraan atau kita langsung start karena ini masih lebih jauh ya enggak bisa di suaranya mantep kan ya Oke terus disini kita bisa Hai bisa pasang aksesoris kemudian disini ada fireproof exhaust ini kayaknya di bagian depan ya Oh bener nah bagian bawah sini guys kemudian kemudian disini ada full system ini untuk mengangkut bahan bakar ya kemudian ada juga full semi ya semi ya semi itu besar ya semi terus ini ada garis di hilangkan dulu biar kelihatan Hai terus ini garasi part peralatan untuk membuka garasi kemudian Semi trailer garis trailer log kemudian ada pelukar rire kalau pembawa medium ada shortnya Spearwell untuk jaga-jaga kalau bennya kecor ditengahkan kemudian ada trailer hits foto mengganteng trailer ya kemudian ada utility utility untuk seumpama ada kendaraan lain yang rusak apa bisa rusak bisa disini dibikin kalau nabrak wet dan nabrak wet nabrak pohon nabrak pohon nabrak batu itu bisa rusak dan ada kendaraan lainnya Oke untuk yang pertama kita pasang full system ya eh eh Hai ketawa apa ya kemudian kita pabrik untuk rem tangannya dilepas kemudian ada different lock kemudian all wheels different lock semuanya di kuncin jadi satu jadi biasanya rodanya itu kan jalan sebelah kalau yang sebelah ngangkat yang jalan dari sebelah kalau dikunci entah itu ngangkat ngambang maksudnya itu ngambang dia akan tetap berputar jadi lebih kuat tarikannya kemudian all wheels ini berarti di depan belakang semuanya berputar guys nah jadi nih kalau always nya dimatikan kemudian different locknya dimatikan dia akan lebih irit untuk benda apa dan bakar tapi dia akan lebih berat hai hai oke langsung kita berada di dalek ya hai 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 kita ke kanan ini untuk mengukurnya bukan menggunakan kilometer ya untuk di jalan hutan kita menggunakan ukuran liter permenit jadi ini satu menitnya bisa menghabiskan satu liter guys dan ini tuh bahan bakarnya yang tercantum adalah 270 liter nah ini adalah kendaraan kita nah nah kan ini yang goyang ayam yang jalan cuma sebelah nah ini ini adalah contohnya cuma sebelah nah begini ya tapi kalau different locknya di fungsikan nah dia akan jalan cuma untuk bagian depan dia enggak ini ya kemudian all wheels berarti depan belakang semakin kuat ini fungsinya nanti kalau udah ada barangnya kayak kayu atau apa gitu ya kita sekarang pakai ini dulu ini aja udah tiga liter permenit dari yang tadi sekitar satu sampai dua liter ya kadang berat gini guys karena ada pohon tumpang dia enggak enggak kuat ngangkatkan guys Oh iya iya tuh kan enggak kuat Hai jadi kita harus pakai all wheels oke always sudah kita lihat kemampuannya guys tuh melibas ini tuh kan jadi mudah itulah kegunaan dari always always atau semua roda terkunci atau kita menyebutnya for with ya kalau kita padahal ini banyak enam for with itu untuk pang roda lebih di berarti ya lebih di tempat masuk ke kubangan air lagi nah ini masuk dan sangat mudah ke keluar lagi dari kubangan dan melewati pohon-pohon tumpang juga sangat mudah kita pilih juga sangat ringan banget tapi kalau all wheelnya nggak dipasang kemudian diperloknya juga nggak dipasang Hai bilo itu sangat berat karena sama aja yang depan itu nahan guys ya ini ngomong terus apa nggak bingung ini jalannya kemana disini masih ada mapnya guys nah disini masih mengikuti alur sini sampai sini nanti kita unlock ini ya unlock unlock kemudian sini unlock oke sebenarnya enak mana yang antara mengendarai mobil ini dari luar atau dari kokpit-kokpit itu disini di dalam mobil nah itu mobilnya guys yang harus kita tolong kemudian ada juga sebelah sini oh itu oke kita unlock ya nah suaranya kalau di unlock kayak gini guys terus satu lagi di sebelah sana guys ayo kita unlock guys oke sudah dua yang kita unlock nah tanda kuncinya udah hilang sekarang kita menuju ke sini biar nggak bingung gimana kita bisa memasang eh kayak di Google Map ya rasa kayak gini guys oh gini guys oke kita pahamkan klik kiri ya lalu kita langsung menuju ke jalur yang telah kita buat nah itu merah-merahnya guys jadi untuk malam hari ini sangat membantu tapi ya harus gitu mapnya harus dibuka terlebih dahulu guys kalau mapnya masih gelap kita nggak akan bisa pilih jalan wow kita melewati sungai melewati sungai 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 dalam nggak yuk hai 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 lewat nggak lewat dan lewat jaya sungai nya dalam nggak sih melewati sungai lewat aja ya bos ya oke kita coba lewat semoga nggak anjut ya semoga nggak anjut semoga nggak anjut semoga nggak anjut ayo 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 tancep tancep ayo naik 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 bertakut guys wuuu hampir anjut oke sekarang kita masih mengikuti jalur merah yang sudah kita buat tadi gimana rupanya gimana rupanya oh disitu rupanya kita samperin guys ini kalau kendaraan biasa kalau nggak yang lumpur gini ya naik kesitu jelas susah yang lumpurnya begitu naik kita naik all wheelnya sudah main dan kita naik dengan sangat mudah oke tuh kan batu-batu dilewatin sebegitu mudahnya padahal hampir setengah roda oke ini adalah kendaraan untuk mengangkut kayu ya untuk modelnya kayak gitu trucknya sama tapi auto bak belakangnya kayak gitu tinggal kita ganti atau kita bongkar pasang di garasi oke oke tugas kita masih satu yaitu disini guys wujur banget yuk oke kita lewat mana kita lewat mana lewat mana kita kayaknya disini oke deh kita masuk kesini disini 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 nah sekali kita lewatin guys tapi enggak papalah kita coba ya oke disini full station terus masuk kesini masuk kesini sini 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 lewat sini aja daripada sini bingung hati sini ini terus ini dimana ini sebelah mana ini Oh sini guys udah habis guys jadi kalau belok lagi kesini kesini enggak bisa ini yang terakhir titik terakhir ya Oke sudah kita buat untuk jalurnya tinggal kita mengikuti Oke kita mundur masih 180 liter kita mundur kita pindah pandangan langsung menuju ke depan dan kita mulai lari mobil lumpur runner itu lari 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 di dalam lumpur pas banget ya Nah itu kan rawa-rawa wabal ya pernah main sih dan ini game-nya mengasihkan benar-benar masuk lumpur guys dan ini akan terasa sangat lama oke ini kalau kita langsung gas full dia akan nganu apa nganu itu apa sih akan berputar sangat kenceng dan kita harus menggunakan ini gearnya cuma satu tapi kita jalan ke yang sepertiga nah kan ada pengaturan kini jadi kita tidak amplas semakin kedalam tapi kita tetap masih bisa jalan walaupun sangat perlahan terkadang kita eh gasnya kenceng rodanya kenceng dan kita nggak jalan-jalan cuma ambil semakin kedalam oke kalau terasa sangat lambat kita coba untuk yang dua pertiganya gear satu oh masih bisa oke lanjut ini adalah fungsinya kayak gitu guys ya jadi yang belum tahu difungsikan dengan bijak sana nanti kalau sudah melewati rawa-rawa ini kita bisa menggunakan gigi normalnya ya Hai kayaknya udah selesai Oke apakah sambil jalan bisa-bisa ini masih gigi satu tapi kalau untuk pindah ke normal auto harus berhenti ya Nah ini masuk ke kubangan lagi jadi pakai satu aja ya terlalu kenceng dua pertiga oke ke satu satu pertiganya gigi satu oke kita mulai jalan-jalan dan normal jalan sini oke masih dengan menekan gasnya ya tadi oke sudah sampai di full station full station kita isi dari awal 168 liter ya kita isi di sini tinggal tinggal berhenti gitu aja udah ngisi sendiri nah full kan 270 oke lanjut kita lanjut mencari yang di sebelah sana guys tinggal satu kan ya oke kita membelusuk-membelusuk disini coba kalau dari sini ya wuwu seperti real ya cuma spionnya nggak nyata ini ya belakang nggak kelihatan wah apa ya kita naik guys oke lalu kita bilang ke kiri ya oke kita mau kita merah-merahnya mantap sekali bro kita jalan-jalan di tengah hutan jangan bayangkan kalau tengah malam ya ini kadang hai bentar ada jembatan mau lewata aja lewat jembatan bro kita lihat dari depan ya tapi jangan sampai kebalik gas depan ke belakang terus biliknya juga gitu harus sesuai jangan salah belakang ini adalah jembatan ya keren kan bro keren kan bro lewat jembatan kita naik kita naik buku keren oh 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 Hai masuk nggak kuat nanjak kuatlah handrim tuh masih kuat ditanjakkan masih jauh udah hampir gelap guys kita harus cepet-cepet guys sampai di kendaraan yang akan kita tuju jangan sampai kemaleman ya kalau kemaleman bisa kewat bisa gelap terus cepet-cepet harus cepet-cepet Aduh 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 nggak kuat nanjak kerennya 1212 gitu aja ya jarang yang pakai kiri lima gigi lima ice ya pindah di tengah lagi ya eh belnya lucu belnya kok gini Oh nyalain lampunya pakai apa ya setting no 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 kontrol eh terhadap headlight ha Oke cuma gini aja iya masih sore masa kelihatan nanti kalau malam kelihatan baru jelas banget perbedaannya kalau kita masih sore atau pagi jadi samar-samar penggunaan lampunya oke kita udah hampir sampai ya kayaknya ya udah hampir malam bro ini gimana ini wih untuk gelap mulai untuk mulai gelap tapi udah hampir sampai wuhh jalannya keren banget wuhh wuhh masuk cukup banget pengen lihat dari luar keren gua masuk lumpur guys masuk lumpur guys masuk kebangan iya berenang-renang-renang kita oke kayaknya kita disini ya Oh bener guys itu kuncinya guys oke kita sampai oke selesai sudah kita misinya Hai membebaskan eh berapa ya tadi berapa tadi satu dua tiga empat membebaskan empat kendaraan di mapnya tepuk tepuk usual dan ini sudah gelap guys gelapnya kayak gimana nah gelapnya kayak gitu Oke coba kita putar ya cukup lihat Hai kita masuk ke sini dan ini adalah tampilan ke depan Hai mana jalannya kelihatan enggak jalannya Wow sekarang kita coba nyalakan lampunya nah kan kelihatan kalau dari luar nah kelihatan kan bedanya Oke guys gelap banget guys kita parkir aja di sini ya oke jangan lupa handrem matikan lampu oke selesai untuk selanjutnya nanti kita akan mengambil kayu dari sini ya sudah membebaskan tempat kendaraan dan kita akan mengambil kayunya dari sini dibawa ke mana lokios lockstation dibawa ke Lumber Mill disini uh jauhnya dari pojokan sana ke pojokan sini wah lagian ini masih watchpointnya masih gelap semua guys gimana bisa meluka terus bensinnya gimana ini solarnya dari ujung ke ujungnya apa enggak habis berapa ya Oke ditunggu ya untuk video berikutnya berikutnya jangan sampai ketikalan biar tahu apa dan bagaimana caranya bisa sampai di seberang sini keren ya keren 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 abis oke terima kasih sudah nyemak ditunggu untuk video berikutnya yang lebih wow 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 terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati